Persekutuan Tusuk Kondi Kemalajili 17. Ilmu Silat Lam Hei Bun. Ujian. Silahkan nyonya mulai sahutih Tian Heng. Setelah menggeram pelahan, nenek BWE berseru, awas, hati-hatilah pelahan saja ia menghunjamkan tongkatnya dan ujung tongkat itu menyusup beberapa dim ke dalam lantai. Dan kemudian orangnya pun sudah melesat maju. Gerakan nenek itu jauh berlainan dengan yang tadi. Terjangannya luar biasa cepat dan gesit. Seluruh Matthew hadirin menumpah pada kedua tokoh itu. Hanya dalam berapa kejap Matthew saja, keduanya serang menyerang dalam satu jurus dan pada lain kejap mereka sudah sama lompat mundur lagi. Pertempuran yang luar biasa cepatnya itu hampir tak danat diikuti oleh pandang Matthew sekalian yang terada di tempat itu. Ihtian Heng mengangkat kedua tangannya memberi selamat seraya tertawa. Ah, ilmu Silat Lam Hei Bun benar-benar luar biasa. Nenek BWE mencabut tongkatnya yang tertancap di lantai seraya menggerutu. Sayang pertandingan malam ini tak boleh dilanjutkan, kalau Ihtian Heng Dam saja adalah pengemis sakti Chong Tzu yang penasaran mendengar ucapan si nenek yang begitu angkuh. Itu kan mudah saja. Kalau memang hendak diselesaikan, boleh dilanjutkan serunya menantang. Nenek BWE kerutkan sepasang alis. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, si darah baju ungu sudah mendahului, Hai, pengemis tua, apakah hengkau belum puas hektometer? Seumur hidup pengemis tua ini tak pernah tunduk kepada siapapun juga sahut Chong Tzu. Darah itu melangkah pelahan-lahan, serunya seraya mengulung senyum, Jika belum terima, marilah kita main-main beberapa jurus pengemis tua itu tertegun, katanya sesaat kemudian, pengemis tua ini sudah hampir masuk liang kubur, bagaimana disuruh berkelahi dengan seorang anak perempuan. Kalau menang, tetap akan ditertawai orang. Lebih baik suruh salah seorang dan kedua suhemu itu nanti melayani pengemis tua sahut si darah baju ungu. Tumpukan jerami dan rumput setinggi gunung, tetap tak mampu menindih mati seekor tikus. Apakah yang hendak engkau banggakan dengan umurnya yang tua itu pengemis sakti Chong Tzu marah sekali? Cepat ia loncat keluar dan membentaknya, pengemis tua akan mengalah tiga pukulan dulu, baru nanti kita berhantam lagi tepat pada saat pengemis sakti itu loncat, lelaki tinggi besar dan nenek buah pun serempak loncat ke samping si darah. Tetapi data itu membentaknya, huh, siapakah yang suruh engkau kemari lelaki tinggi besar itu gugup, tetapi mana boleh sumuai sembarangan bertempur dengan orang. Apabila terjadi sesuatu, huh, sedang ayah pun tak dapat mengurus diriku, masakan engkau hendak mengatur aku tukas darah itu. Ini, belum si tinggi besar selesai mengucap, darah itu sudah mengerat, apa ini itu? Apakah kepandaianku tak sehebat engkau lelaki tinggi itu memandang ke arah nenek BWE lalu menyurut mundur pelahan-lahan? Kemudian si darah berpaling kepada nenek BWE, BWE ni mau yang baik, ku minta engkau jangan mengurus diriku nenek BWE menghela nafas pelahan, nak, bertempur aduk pukulan itu, setiap saat dientai maut, jangan dianggap seperti permainan kanak-kanak, kata si darah, bukankah engkau pernah berkata kepadaku, bahwa dalam hal apa saja engkau mau menurut aku, bukan? BWE ni mau tertegun lalu mundur tiga langkah. Setelah dapat mengundurkan kedua orang itu, si darah menghampiri Chong Tu, ujarnya, engkau suruh aku memukulmu tiga kali lebih itu, apakah sungguh-sungguh keluar dari hatimu yang ikhlas sambil memandang ke puncak kubuhungan, pengemis itu menyahut tawar, selama hidup pengemis tua selalu tak pernah menarik ucapannya darah itu tersenyum, kalau kupukul, apakah engkau akan menghindar pengemis tua ini sudah berpuluh-puluh tahun umurnya, masakan sudi adu mulut dengan engkau? Lekas mulailah darah itu menyeringai, siapa akan sudi bergurau dengan engkau? Baik, hendak ku tampar pipimu tiga kali apa pengemis Chong Tu terbeliat. Baumu busuk bukan main. Kalau kupukul tentu membuat kotor tanganku. Hanya bagian mukamu yang agak bersih itu. Kalau memang engkau mau mengalah, apa bedanya tiga pukulan dengan tiga tamparan itu Chong Tu merenung diam? Akhirnya terpaksa ia menjawab, baiklah, pokoknya asal pengemis mengalah sampai tiga kali saja pelahan-lahan sekali darah itu ulurkan tangannya. Rupanya ia sengaja memaksa perhatian orang untuk ikut memperhatikan, berapa kalikah ia nanti akan menampar si pengemis tua itu. Chong Tu batuk-batuk pelahan. Tetapi jelas bahwa kepalanya telah bersimbah peluh yang bercucuran menetes ke bawah. Ia tetap menengadah memandang ke puncak wuungan rumah. Wajahnya menampilkan kemurungan yang hebat. Dia adalah seorang tokoh ternama yang amat diendahkan kaum persilatan. Dalam kedudukan setinggi itulah ia harus membiarkan dirinya ditampar oleh seorang darah di bawah kesaksian berapa tokoh ternama. Karena tak dapat menarik pulang ucapannya, terpaksa ia menunggu dengan tenang. Plak tiba-tiba tangan darah itu berayun ke pipi Chong Tu. Pengemis tua itu sedikit pun tak berguncang. Kebalikannya, si darah kerutkan sepasang alisnya, menunduk memandang tangan kanannya lalu diangkatnya pelahan-lahan lagi. Menurut perhitungan Chong Tu, meskipun tamparan darah itu tak mungkin membuatnya rubuh terluka berat, tetapi juga tak boleh dipandang ringan. Maka diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk berjaga-jaga. Chong Tu adalah seorang tokoh utama. Sekali mengatakan akan mengalah untuk tiga jurus, tetap ia akan melaksanakannya. Tetapi sungguh di luar dugaannya sama sekali bahwa tamparan darah itu sama sekali tak terasa sakit. Diam-diam ia malah curiga. Berpaling ke samping, dilihatnya darah itu pelahan-lahan mulai mengangkat tangan lagi untuk menampar. Diam-diam tergetarlah hati Chong Tu, keringat pun membasahi tubuhnya lagi. Pada saat darah itu hendak ayunkan tangannya, tiba-tiba ia melihat kerut wajah si pengemis yang menderita. Buru-buru ia menarik pulang tangannya. Kemudian tangan kanan dan kiri susul-menyusul ditamparkan ke udara kosong, serunya, selesai. Sekarang engkau harus memukul aku katanya seraya mundur tiga langkah. Perangai darah itu memang aneh dan sukar diduga. Setempo bengis dan mempermainkan orang. Tetapi setempo tiba-tiba berubah baik dan ramah. Karena disaksikan oleh beberapa tokoh persilatan, Chong Tu menerima tamparan dari si darah, ia amat murka. Ia berpaling dan berseru, engkau sendirilah yang tak memenuhi tiga kali pukulan itu. Sekarang jangan persalahkan pengemis tuaih, aku kan sudah memukul tiga kali penuh. Sekarang aku pun hendak membiarkan engkau menampar mukaku sampai tiga kali. Asal engkau hanya memukul satu kali, berarti engkau kalah sahut Chong Tu dengan dingin, pengemis tua selamanya tak kenal kasihan terhadap wanita. Aku tak percaya kalau tak dapat memukulmu sampai selesai darah itu menyeringai tawa, jika engkau tak dapat melanjutkan. Kelak jika ketemu aku, engkau harus menurut perintahku jika sampai binasa, engkau sendirilah yang mencari penyakit itu. Jangan salahkan si pengemis tua ini seorang ganas tiba-tiba darah itu jungkatkan sepasang alisnya. Wajahnya yang segar berseri laksana bunga mekar itu, tiba-tiba mengerut rawan, sedih. Dan entah bagaimana, suasana dalam ruang itu seolah-olah ikut tercekam kabut kesedihan. Seketika sekalian orang yang berada di situ merasa bahwa dunia ini penuh dengan kedukaan, kesedihan dan kewampaan. Pada saat itu pengemis sakti Chong Tu sudah mengangkat tangannya, siap dihuncamkan. Tetapi ketika pandang matanya beradu dengan sinar metusi darah, seketika hatinya berguncang. Tangannya lemas lunglai dan tanpa disadari, tangannya itu pun diturunkan kembali. Suzana dalam ruang itu hening lelap. Keenam bocah berpakaian putih yang bersenjata pedang itu pun turunkan senjatanya masing-masing. Wajah mereka tampak berduka, metu berlinang-linang. Tiba-tiba terdengar suara isak pelahan, makin lama makin terdengar jelas. Dalam keadaan seperti suasana saat itu, suara isak tangis makin menghancurkan sanubari orang. Setiap orang sukar untuk menahan turunnya air mata. Yang pertama-tama adalah keenam bocah baju putih tadi. Air mata mereka membanjir membasai kedua belah pipi. Mendengar suara isak tangis, pengemis sakti Chong Tu segera berpaling. Tampak si darah baju ungu tengah memandang kepadanya dengan metu berkaca-kaca. Ketika beradu pandang, Chong Tu merasakan hatinya seperti dihunjam benda keras. Hawa penasaran, meluap ke atas dada. Matanya terasa panas, air mata hampir meluncur keluar. Tetapi dia adalah seorang tokoh yang sudah mencapai tataran tinggi dalam ilmu lukang. Cepat-cepat ia dapat menyadari sesuatu yang tak wajar. Buru-buru ia palingkan muka dan menekan air matanya yang hendak turun itu. Kemudian menghela nafas panjang dan terus melangkah keluar ruangan. Karena keenam bocah baju putih itu sedang dirundung kesedihan maka mereka membiarkan saja pengemis tua itu keluar. Tepat pada saat Chong Tu hendak melangkah keluar pintu, tiba-tiba darah baju ungu itu melengking, tunggu. Apakah engkau hendak melarikan diri Chong Tu tertegun dan berpaling? Dilihatnya darah baju ungu itu sudah kembali bersikap seperti sedia kala. Seketika pulihlah kesadaran Chong Tu. Sekalian orang pun sama menghela nafas. Mereka seperti tersadar dari mimpi yang sedih. Apakah engkau hendak ingkar janji seru si darah? Chong Tu melangkah masuk ke dalam ruangan lagi, sahutnya, tak mungkin pengemis tua akan ingkar tadi. Sudah ku katakan, jika engkau mampu memukul aku satu kali saja, engkau menang. Bukankah aku pernah mengatakan begitu? Tanya si darah. Ya, pengemis sakti Chong Tu mengiakan. Jika engkau tak mampu memukul, sudah tentu engkau lah yang kalah. Benarku katakan apabila engkau kalah, kelak apabila bertemu aku lagi, engkau harus menurut perintahku. Benar atau tidak pengemis sakti Chong Tu mengangkat kepala memandang wungan rumah, sahutnya, hal itu pengemis tua belum pernah menyetujui darah itu tersenyum, engkau tak setuju tetapi tidak menentang. Benar atau tidak pengemis sakti Chong Tu mendengus tetapi tak menyaut. Nama pengemis sakti Chong Tu, termasyur sekali dalam dunia persilatan. Apa yang sudah diluluskan, kemudian merasa menyesal dan tak mengakui. Jika hal ini tersiar keluar, bukankah akan merugikan namamu seru si darah pula? Chong Tu menghela nafas, serunya, bilanglah, apa maksudmu si darah tersenyum, Kalau engkau tak mau menurut, bukankah sia dua saja aku mengatakan bilanglah, seru Chong Tu penasaran, pengemis tua tak menarik kembali ucapannya. Kalau memang pernah meluluskan, tentu akan melaksanakannya sesungguhnya bukan hal yang sukar. Asalklah kalau berjumpa lagi engkau mau menurut perintahku, itulah sudah cukup huh, orang apakah pengemis tua ini? Masa sudi menerima perintahmu Chong Tu berkata murka. Tiba-tiba wajah data itu berubah serius. Engkau kalah bertaruh, siapa yang hendak engkau persalahkan? Jika pada saat itu engkau memukul aku sampai mati, bukankah aku mengantar jiwa dengan sia-sia diam-diam pengemis itu mengakui. Memang benar dia tak melanjutkan memukul. Jadi bukan salah si darah itu. Jangan khawatir berhubungan dengan aku, tak nanti engkau menderita kerugian seru si darah. Masakan pengemis tua ini hendak meminta kemurahan dari engkau seru Chong Tu. Melihat ucapan pengemis itu tak sekeras yang tadi, si darah tertawa hambar. Begini sajalah. Jika engkau mau mengerjakan sesuatu untukku, setelah selesai, aku pun bersedia melakukan sesuatu menurut yang engkau kehendaki. Kira begitu, tentu takkan merugikan engkau, bukan Chong Tu seorang tokoh yang keras perangainya. Karena merasa kalah bertaruh, sekalipun belum pernah berjanji tetapi menurut kepantasan, ia harus bersedia melakukan perintah darah itu. Tetapi darah itu pun tak mau terlalu menghilangkan mukanya dan sedia juga melakukan perintahnya juga. Ah, jika ku tolak, tentu orang akan mencap aku sebagai tokoh yang mau menang sendiri diam-diam Chong Tu menimang. Setelah mengambil keputusan, ia menghela nafas, ujarnya, sekalipun belum berjanji, tetapi karena sudah kalah bertaruh, maka baiklah kita atur begini saja. Lima tahun sebagai batas waktu. Selama dalam lima tahun itu kalau engkau berjumpa dengan pengemis Tun ini, aku tentu akan mengerjakan sebuah perintahmu kalau ku suruh engkau mati, apakah engkau juga mau si darah tersenyum? Wajah pengemis Sakti Chong Chu mengerut serius, apa yang pengemis tua telah menyanggupi adalah ibarat kuda lepas dari kendali. Soal mati hidup, tak ku hiraukan. Hanya sayang dunia begini luas, dikhawatirkan dalam waktu lima tahun engkau tak sempat ketemu dengan pengemis tua lagi si darah tertawa, soal yang akan datang siapakah yang dapat meramalkan. Kalau memang benar tak dapat bertemu dengan engkau, itu berarti aku menaruh bertaruh secara sia-sia, kemudian Chong Chu menyatakan hendak tinggalkan tempat itu. Sebelumnya ia menanyakan kalau darah itu masih hendak mempunyai sesuatu keperluan lagi dengannya. Tetapi rupanya darah itu tak menghiraukan pengemis itu karena sudah berpaling menatap pihtian heng dengan dingin, engkau memiliki gelar sebagai ksatria utama Shin Chiu. Kabarnya kaum persilatan golongan putih maupun hitam daerah Tionggoan, semua menghormat kepadamu. Itu memang bukan salahmu tetapi salah mereka yang punya metu, tetapi tak bisa melihat sehingga tak dapat membedakan yang baik dengan yang jahat. Ihtian heng tertawa menyeringai, batas antara kejahatan dan kebaikan itu sukar ditafsirkan dengan sepatah dua patah perkataan. Ah, soal yang nona kemukakan itu terlalu berat kalau begitu, ku ganti saja dengan acara yang kecil. Di antara kalian bertiga, kecuali pengemis tua Chong Tu, siapakah yang paling sakti kepandainya serusi darah? Siang kuan kuamat berterima kasih kepada Ihtian heng yang telah menolong putrinya. Maka sebelum cuan rumah membuka mulut, cepat ia menyelutuk, dalam soal kewibawaan nama dan kepandain silat, sudah tentu saudarai lebih tinggi dari diriku demi untuk menyatakan rasa terima kasihnya, ia rela mengakui kepandainya lebih rendah. Habis berkata, jago tua itu tundukan kepala. Sikapnya agak berduka. Ihtian heng mengurut janggotnya pelahan-lahan dan tertawa, Jika membicarakan soal tokoh sakti dalam dunia persilatan Tionggoan, sungguh tiada habis-habisnya. Setiap angkatan tentu melahirkan orang-orang yang cemerlang. Tetapi pada umumnya orang yang berilmu sakti itu tentu angkuh dan aneh perangainya. Kebanyakan mereka mengasingkan diri tak mau berkeliaran di dunia persilatan. Kami bertiga ini, walaupun mempunyai nama di dunia persilatan, tetapi belumlah memadai apabila disebut sebagai tokoh cemerlang dunia persilatan darah baju ungu tersenyum. Benar, memang dalam dunia persilatan Tionggoan dewasa ini, kecuali beberapa partai persilatan golongan Cengpei, masih terdapat It Kiong, Jikoh dan ketiga marga. Karena It Kiong itu termasuk dalam urutan pertama, tentulah para imam yang mengepala It Kiong itu memiliki kepandayan yang hebat Ihtian Heng gelengkan kepala It Kiong, Jikoh dan Sempoh, sama-sama sejajar namanya. Masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang dasyat ilmu silatnya, ada yang mengandalkan ilmu racun, ada yang termasyur kepandayannya merancang dan ada pula yang mahir dalam ilmu barisan. Belum terhitung tokoh sakti yang tak sering muncul. Mereka pun memiliki kepandayan tersendiri. Tetapi kesemuanya itu belumlah dapat digolongkan sebagai tokoh yang paling menonjol sendiri. Tentang diriku dan saudara Chong, sekalipun mempunyai nama yang tak berarti tetapi hanya beginilah, tiada mempunyai pangkalan perguruan suatu apa, Chong tu tertawa dingin, akaha. Jangan sungkan dan merendah diri. Memang kalau pengemis tua bergelandangan kemana-mana seperti kelinci liar itu, suatu kenyataan. Tetapi kalau saudara ih, mana dapat dipersamakan dengan pengemis tua ikhtian heng tetap ganda tertawa, ah, hanya desus-desus yang tak nyata, mengapa saudara Chong mau percaya. Dendam dan asmara. Pada saat si darah hendak membuka mulut, ikhtian heng sudah mendahului, jika berbicara tentang tokoh sakti yang tinggi ilmunya, kiranya pada riahwigong dari gereja siau limsi itu dapat dikemukakan. Di seluruh jagad, sukar mencari orang yang mampu menandinginya, sekonyong-konyong nenek BWE gentakan tongkatnya ke lantai pelahan dua. Entah sampai di manakah tingginya kepandayan padri itu? Apakah aku dapat berhadapan dengannya ilmu silat sukar diukur tingginya? Sampai, mencapai batas yang bagaimana tingginya, sukar dikatakan, seru ikhtian heng. Kalau ada yang digolongkan ilmu silat golongan cengpei, tentulah ada ilmu silat yang termasuk pian kek, ganas, seru si darah. Nona pintar sekali. Jika mempunyai kepandayan meramal sesuatu yang belum terjadi, baru ikhtian heng berkata sampai di situ, si darah sudah berseru, tak perlu jual pameran kosong. Lekas lanjutkan keteranganmu ikhtian heng benar-benar seorang yang penuh toleransi. Siapapun yang merangsangnya dengan ucapan maupun sikap menantang, dia selalu dapat menghadapi dengan sabar. Sedikitpun tak mengunjuk perubahan air muka, tetap tertawa-tawa. Sambil mengurut jenggot, ia melanjutkan, pada umumnya orang mengambil jalan samping sehingga sukar berhasil. Tetapi sesungguhnya di dunia persilatan tionggoan dewasa ini terdapat seorang yang menghususkan diri dalam ilmu silat aliran pian kek dan telah berhasil. Dia adalah seorang wanita, belum habis ih tian heng berkata, siangkuan wan ceng cepat menyelutuk, apakah yang engkau maksudkan itu suhuku benar? Memang suhu nona hentianit kisah utih tian heng. Darah baju ungu itu kerutkan alis dan berkata, jika orang mampu mengalahkan Hui Gong Tai Su dan hentianit kisah, barulah orang itu dapat dianggap sebagai tokoh nomor satu di dunia sambut ih tian heng. Hui Gong Tai Su dan hentianit kisah, memang dapat dianggap sebagai tokoh luar biasa yang jarang terdapat dalam dunia persilatan sejak ratusan tahun ini. Kedua yang mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, dua datuk golongan ceng pei dan sia pei serusi darah baju ungu, kalau begitu, kalian beberapa orang ini hanya tergolong orang-orang persilatan yang tak berarti sahutih tian heng. Pada umumnya kaum persilatan Tiong Goan mengangkat nama karena memiliki kepandaian bersilat dengan tangan kosong, menggunakan senjata dan ilmu meringankan tubuh. Sekalipun tergolong pada aliran pian kek, paling dua orang hanya memiliki kelebihan dalam gerakan tubuh dan kegesitan. Yang benar-benar tergolong ajaib semisal ilmu meraga sukma dan lain-lain, selama ini belum pernah kudengar di Tiong Goan terdapat tokoh yang mahir ilmu itu, siang kuanko menyamuti, saudara ih memang benar. Dalam pertandingan adu kesaktian, hanya adu kukulan dan adu tenaga yang diutamakan untuk merebut kemenangan. Ilmu sihir yang tergolong aliran sia pei, hitam, sekalipun menang tetapi tak dapat digolongkan sebagai ilmu silat, darah baju ungu itu amat cerdas. Sudah tentu ia dapat menangkap tujuan kata-kata kedua orang itu. Dengan tertawa-tawar ia berseru, benarkah kalian menganggap caraku memenangkan pengemis Chong Tu tadi sebagai ilmu sihir aliran hitam, bukankah begitu ah, pengalamanku sempit, kata Ihtian Heng. Apa yang Nona gunakan tadi benar-benar aku tak mengerti. Hanya para orang yang hadir di ruangan ini menganggap bahwa ilmu Nona tadi hampir mirip dengan ilmu sihir ihuntaihwat, ilmu memindah nyawa, yang pernah terdengar dalam cerita, darah baju ungu itu tertawa melengking, walaupun memang banyak kemiripan antara ihuntaihwat dengan ilmu yang kugunakan tadi. Tetapi ilmuku itu sama sekali bukan ihuntaihwat. Meniliki engkau berpengalaman luas, tentulah sedikit dua dapat mengetahui jenis alirannya, ah, Nona keliwat memuji, seru Ihtian Heng. Tiba-tiba wajah darah itu mengerut serius, ujarnya, kalian selalu mengatakan bahwa aku telah gunakan ilmu sihir dan tidak tergolong ilmu silat. Apakah kalian berniat hendak adu kepandayan silat dengan aku dianggiam siang kuan komenimang? Menilik umur darah itu lebih muda dari anaknya, siang kuan wanceng, sekalipun luar biasa cerdas dan taruh kata begitu lahir sudah berlatih silat, pun hanya selama 17 tahun belajar silat. Betapapun cerdas dan berbakatnya, tentu tak dapat mengalahkan di dalam tiga jurus. Dan jika menilik kepandayan kedua suhengnya tadi, kiranya kepandayan darah itu tentu takkan jauh terpautnya. Jika ingin mengadu ilmu pukulan, akulah yang pertama ingin menerima pelajaran Nona, serunya sesaat kemudian. Darah baju ungu itu tertawa dingin, apakah heng kau yakin ilmu silatmu lebih tinggi dari sincio it kun ih tian heng siang kuan ko tertegun? Serunya, ini, jangan ini itu tuh kasih darah, jika engkau merasa tak dapat melebih ih tian heng, lebih baik engkau undurkan diri saja agar jangan membuang waktuku karena merasa berterima kasih atas pertolongan ih tian heng kepada putrinya, makarlalah jago tua siang kuan itu mengalah. Ia dam saja. Ih tian heng tersenyum, serunya jika Nona tetap menghendaki memberi pelajaran kepadaku, terpaksa aku akan menurut. Tetapi apakah harus bertempur sampai ada yang kalah dan menang atau hanya sekedar beberapa jurus saja sudah tentu sampai ada yang kalah dan menang? Ih tian heng terkesiap. Ia tak duga kalau Nona itu menghendaki care lain dari yang tadi. Memandang ke muka, dilihatnya wajah Nona itu bersemu merah, sepasang alisnya yang melengkung bagai dalam lukisan. Setitik pun tak mengunjuk tanda-tanda bahwa Nona itu memiliki ilmu tenaga sakti. Diam-diam ih tian heng curiga apakah Nona itu telah mencapai tataran ilmu tenaga dalam yang sedemikian rupa sehingga dapat menyembunyikan ciri-ciri seorang yang memiliki tenaga dalam tinggi? Dia adalah seorang yang selalu bersikap hati-hati sekali. Jika merasa tak sanggup menang, tentu tak mau sembarangan turun tangan. Setelah merenung sekian lama, ia tertawa, Baik, silahkan Nona mulai tiba-tiba Nona itu berseru dengan wajah tak senang. Kalau aku sungguh-sungguh bertempur dengan engkau, bukankah akan mengotorkan tanganku kembali ih tian heng terkesiap? Serunya, kalau tidak dengan aduk pukulan lalu dengan care bagaimana darah itu kecupkan biji matanya sejenak lalu tertawa mengikik? Mundurlah dua langkah walaupun heran tetapi ih tian heng menurut. Sekarang hati-hatilah. Aku hendak melancarkan jurus bintang mengejar bulan. Melangkah maju dan gunakan dua buah jari kananku untuk menutup jalan darah di dadamu serusi darah. Ih tian heng terdiam sejenak lalu tertawa, Oh, apakah Nona hendak mengadu kepandayan secara lisan engkau akan menghindar atau akan menangkis? Jariku sudah hampir mengenai jalan darahmu tanpa menghiraukan si darah tetap berseru. Terpaksa ih tian heng menyahut, akan kugunakan jurus merentang busur memanah alap dua. Setelah menghindarkan jalan darah yang hendak engkau tutup itu, tangan kiriku balas memukul dada. Kemudian tangan kananku menyambar pergelangan tangan Nona serusi darah, Kugunakan gerak langkah berbalik menginjak tujuh bintang untuk menghindari, Alikru nginjak tujuh bintang untuk menghindari tangan kirimu dan dengan cepat kuturunkan kedua jariku menutup jalan darah di perutmu. Tangan kiriku menampar jalan darah pada bahumu. Ih tian heng tertawa, jurus ku ganti dengan bulan berkisar bunga. Ia membayang kugunakan jurus kuda melintas pesat, sekaligus ku serang dua buah jalan darah pada perut dan dadamu serusi darah. Sejenak merenung ih tian heng bertanya, apakah Nona tak terlambat sahut si darah? Jurus awan menutup lima gunung yang engkau hendak tutupkan ke kepalaku itu memakai tangan kiri atau tanganmu yang kanan kembali ih tian heng merenung. Sejenak kemudian baru ia menjawab, ku gunakan tangan kanan, itu benar, serusi darah, jalan darah tian co'an merupakan urat na di saluran jantung. Dengan jurus kuda melintas pesat, tangan kiriku dari bawah menyerang ke atas. Jika engkau tak menyurut tentu jalan darahmu itu dapat ku luka dulu. Jika tangan kananmu terluka, apakah dapat digunakan benar, sahutih tian heng, tangan kiri dengan jurus kuda besi muncul keluar, menyerang samping punggungmu. Cobalah saja, siapa yang lebih dulu terluka, tangan kananku sudah menutup ke arah jalan darah hian ki dan lenganmu yang kanan sudah terluka. Meskipun tanganmu kiri dapat memukul punggungku tetapi engkau tak mampu menolong lengan kananmu yang kututup jalan darahnya itu kata ih tian heng. Jika ku gunakan jurus menyiak awan mengambil bulan, kedua tanganku ku julurkan ke muka untuk menyiak kedua tanganmu. Apakah gerakan itu tak dapat meluka emosi darah menjawab, bertempur dengan musuh, siapa yang menyerang lebih dulu tentu dapat menguasai kesempatan. Jurus menyiak awan mengambil bulan walaupun agak terlambat, tetapi tetap dapat dipergunakan untuk merebut kemenangan dalam kekalahan. Dan jika pada saat itu aku segera menggunakan gerak jembatan gunung, menengadah dan menekuk tubuh sampai menyentuh tanah, untuk menghindari seranganmu menyiak awan mengambil bulan, ih tian heng tertawa, saat itu nona sudah kehilangan kesempatan. Seluruh jalan darah tubuh nona berada dalam mancaman jariku. Mungkin tokoh sakti yang manapun, sukar menghindarkan diri, belum tentu, si darah menyelutuk, dengan meminjam tenaga pada saat punggungku melekat di tanah, kuayunkan kedua kakiku untuk menendang jalan darah yang kuan pada betis kananmu dan mendupak jalan darah teki pada betismu kiri, engkau akan menghindar atau tidak ih tian heng tertegun, serunya, nona cerdik luar biasa dan dapat berpikir dengan tangkas. Memang gerakanmu itu tepat sekali. Tetapi dengan jurus apakah engkau gerakan kakimu itu si darah tersenyum, tendangan kakiku yang kiri menggunakan jurus ksataya sakti melempar pena. Dan gerakan kaki yang kanan dengan jurus pengemis mengebuk anjing, jurus ksataya sakti melempar pena itu, masih diterima, kata ikhtian heng. Tetapi nama jurus pengemis mengebuk anjing itu, mengingatkan aku akan sebuah jurus yang mirip dengan jurus pengemis mengebuk anjing itu. Jurusmu itu mungkin jurus Dewi Rasai menghadap Dewa, gerakan, diciptakan oleh angan dua dan nama ditetapkan orang. Kurasa tendangan kaki kanan nona itu seharusnya disebut jurus siluman Rasai menyembur bunga. Kiranya lebih sedap didengar daripada nama yang nona gunakan pengemis mengebuk anjing, kata si darah. Delapan jurus ilmu tendangan menjelajah dunia dari perguruan Lem Haibun, khusus menggunakan kedua belah kaki untuk menundukkan lawan. Yang kugunakan tadi baru dua jurus saja, masih ada enam belas jurus. Setiap jurus selalu mengarah pada jalan darah berbahaya. Untuk kedua buah jurus tendanganku tadi, engkau merasa kalah atau tidak diam-diam ikhtian heng menimang, darah itu tangkas sekali bicara, kepandainya pun amat luas. Apakah nama jurus dua itu memang sengaja diganti untuk memaki diriku tetapi memang gerakan kedua kakinya itu, memaksa aku menyurut mundur, sampai lama ikhtian heng tak dapat menemukan kere untuk memecahkan serangan darah itu. Akhirnya terpaksa ia berkata, Aku menggunakan gerak kau ikan lehi melenting membalik, untuk menghindari tendangan nona dan siap menunggu serangan berikutnya. Terima kasih, begitu engkau mundur, tak ku siaduakan kesempatan mengejar. Tahukah akan jurus bayangan naga mendatar lurus wajah ikhtian heng berubah makin serius? Serunya, akan kugunakan jurus saya memas menebar sayap yang terus kuganti dengan jurus awan musim semi bertebaran untuk mengurangi kesibukan. Aku akan menggunakan jurus memotong bunga BWE, yang kuganti dengan jurus burung hang naik naga menjulang serusi darah. Adu ilmu silat secara lisan itu ternyata meliputi ilmu silat dari berbagai artai persilatan. Tampak wajah ikhtian heng makin lama makin gelap dan kepalanya mulai mengucur keringat. Semisal orang yang bertempur sungguh-sungguh. Tetapi si darah tetap bersenyum simpul. Mulutnya nyericis menyebutkan berbagai jurus ilmu silat seperti air bah yang melanda sungai Bengawan. Sekalian yang hadir di situ adalah orang-orang persilatan ternama. Mereka mengerti jurus dua yang diucapkan oleh kedua orang itu. Diam-diam mereka tegang mendengar si darah makin lama makin gencar mengucapkan jurus dua untuk menyerang ikhtian heng. Rasa kagum dan terkejut meliputi hati sekalian yang hadir. Pengemis sakti Chong Tu, siang Kuan Ke, lelaki tinggi besar atau suheng dari darah baju ungu itu, si kaki satu, si bungkuk, si pendek dan lain-lain, semua ikut terpikat mengikuti pertandingan secara lisan yang dasyat itu. Di luar kesadaran, mereka pun ikut memikir untuk memecahkan setiap jurus lisan yang dilancarkan si darah. Adu silat secara lisan itu makin lama makin hebat. Setiap kali menjawab, ikhtian heng harus berpikir sampai beberapa jenak. Kebalikannya, si darah enak dua dan cepat sekali mengucapkan jurusnya, seolah-olah tanpa berpikir lagi. Saat itu bukan ikhtian heng saja yang kepalanya basah kuyuk dengan keringat dan wajah makin mengerut gelap, pun pengemis sakti Chong Tu, siang Kuan Ke dan beberapa tokoh lain yang menyaksikan di pinggir, juga tampak tegang sekali seperti menghadapi seorang lawan yang berat. Tampak ikhtian heng mengusap peluh di kepalanya dan menghela nafas, ujarnya, Nona benar-benar hebat sekali. Dapat mengetahui segala iliru simpanan dari setiap partai persilatan. Dapat pula menggunakannya secara cepat. Aku benar-benar merasa kagum, si darah agak kisarkan kepala dan bertanya, kalau begitu, apakah hengka sudah mengaku kalah ikhtian heng agak tertegun, sahutnya. Walaupun Nona lebih hunggul dalam pertempuran lisan, tetapi hal itu karena Nona dapat memahami pelajaran dua di luar kepala. Sudah tentu berbeda dengan pertempuran secara sungguh-sungguh si darah hanya tersenyum simpul tak menyaut. Tetapi senyumnya itu mengandung rahasia yang menyebabkan ikhtian heng dan sekalian tokoh-tokoh saling menduga-duga. Kemudian ikhtian heng tertawa menyeringai, serunya, memang pelajaran ilmu silat itu mengandalkan kecerdasan otak. Tetapi yang penting adalah kesempurnaannya berlatih. Karena sama-sama menggunakan sebuah jurus, belum tentu serupa dasyat dan hebatnya, huh, kiranya karena menggandalkan tenagamu yang hebat, engkau masih belum puas kalau belum bertempur sungguh-sungguh dengan aku. Jika aku mau melakukan pertempuran itu, perlu apa aku membuang waktu untuk adu mulut begitu lama ia menghela nafas. Sejenak kemudian ia mengisar tubuh dan berkata, Sudahlah, BW Nimar mari kita pergi dengan penuh kasih sayang, nenek berambut putih itu memandangnya sejenak. Tiba-tiba ia hunjamkan tongkatnya ke lantai, lalu berpaling deliki matuk ke arah ikhtian heng. Tidak serunya dengan suara syarat, engkau telah ditawannya. Kalau hari ini tiada penyelesaian, bukankah perguruan len hebun kita akan ditertawakan orang saat itu wajah ikhtian heng tampak tenang kembali. Ia menyahut dengan tersenyum, harap nenek jangan salah mengerti. Walaupun orang sebawahanku membawa nona itu kemari, tetapi mereka tak tahu sama sekali. Apalagi mereka membawanya dengan sopan dan sekali-kali tak menggunakan kekerasan. Kalau tak percaya, boleh tanya pada nona, cepat sidara menyambar lengan baju si nenek serunya, urusan yang lalu, sudahlah perlu apa diungkat lagi sambil berkata metu sidara melekat pada pengemis sakti, merenung sejenak lalu berkata dengan berbisik, tadi engkau sudah meluluskan melakukan sebuah hal bagiku. Sekarang aku hendak menagih janjimu pengemis sakti contoh merenung, serunya, pengemis tua sudah berjanji. Lima tahun kemudian maupun hari ini, sama saja. Silahkan engkau mengatakan darah baju ungu itu berkata pelahan, kurasa, berkata sampai di situ ia tundukkan kepala, matanya tampak berkaca-kaca dan wajahnya pun bersemu merah. Lewat beberapa saat kemudian baru ia melanjutkan lagi, soal, kelap kita bicara lagilah pengemis sakti tertegun, serunya, sekali pengemis tua sudah berjanji, tetap takkan menyesal. Betapapun sulitnya, harap Nona mengatakan. Kelautan maupun ke dalam api, tetap ku pergi darah baju ungu itu palingkan kepala. Dengan metu berkilat-kilat ia menghela nafas pelahan, sudahlah, aku tak peduli lagi kepadanya. Kita sudah berjanji bertaruh nak, siapakah yang engkau maksudkan? Tanya si nenek dengan heran. Darah itu gelengkan kepala. Maukah engkau jangan bertanya kepada ku lelaki tinggi besar cepat menyelutuk? Kalau sumo ai tak ingin mengungkat lagi peristiwa yang lampau, lebih baik kita lekas pulang sedang si kaki buntung deliki metu kepada ikhtian heng dan siang kuanko lalu berseru dingin, hektometer, terlalu murah bagi mereka itu dengusnya. Apa? Apa engkau kira kami takut kepadamu? Teriak siang kuanko marah. Sekali tekankan tongkatnya ke tanah, si buntung terus loncat maju. Tetapi pada saat ia hendak menyerang, si tinggi besar cepat meneriakinya, kembali juga ikhtian heng cepat melangkah mencegah siang kuanko, harap saudara siang kuanko memandang mukaku dan bersabar diri. Si buntung patuh. Terpaksa ia kembali ke tempatnya semula. Sedangkan saat itu tanpa berpaling lagi, si darah terus melangkah keluar dari pintu. Si nenek berambut putih tetap mengikutinya di belakang. Keenam bocah bersenjata pedang yang menjaga di pintu tadi, bingung. Mereka belum mendapat perintah ikhtian heng tetapi tahu kalau ikhtian heng tak mau bertempur dengan rombongan orang lem hei bun. Keenam bocah itu tak mau menghadang orang lem hei bun tetapi pun tak berani melepaskan mereka. Begitu pula si bungkuk dan si pendek yang menjaga di ambang pintu marah karena melihat keenam bocah itu tak mau menyingkir. Segera ia melangkah masuk dan mementak mereka, Hai, apakah kalian buta dan tak mau menyisih sambil lintangkan pedang di muka dada untuk melindungi diri? Keenam bocah itu tak mau menyambut perintah si bungkuk dan si pendek, tetap mereka tak mau menyingkir. Melihat si bungkuk dan si pendek, ikhtian heng menegur dengan tertawa, Saudara au dan saudara oh, kapankah kalian menggabungkan diri dengan lem hei bun kedua tokoh itu memandang ikhtian heng dengan dingin tetapi tak mau menyahut apa-apa. Kembali ikhtian heng tertawa-tawar lalu memberi perintah kepada keenam bocah itu supaya menyingkir. Karena ikhtian heng yang memberi perintah, barulah keenam bocah itu tunduk dan menyisih. Si bungkuk dan si pendek pun mundur lagi untuk memberi jalan. Dengan memandang lurus ke muka, si darah baju ungu pelahan dua melangkah keluar. Memandang bayangan darah itu, timbulah rasa rawan dalam hati ikhtian heng. Diam-diam ia menimang, dalam pertempuran malam ini, dia tampak berwibawa sekali. Seharusnya dia merasa gembira. Tetapi aneh, mengapa dia malah tampak bersedih hati? Tak berapa lama rombongan darah baju ungu yang dikawal dari muka dan belakang oleh si nenek berambut putih dan kedua tokoh bungkuk dan pendek, lenyap dalam kegelapan malam. Lelaki tinggi besar yang berpakaian indah dan si kaki buntung, masih berdiri di luar pintu. Lelaki tinggi besar mengangkat tangan memberi hormat. Peristiwa malam ini, sudah lewat. Ku harap saudara apabila kelak bertemu dengan sumo aiku, suka mengalah, ikhtian heng tersenyum, sahutnya. Malam ini kami sekalian barulah terbuka matu dan amat mengagumi sumo ai saudara yang begitu tangkas dan faham tentang ilmu silat dari setiap partai persilatan. Suatu hal yang benar-benar jarang terdapat mengingat usianya yang masih begitu muda belia. Aku sendiri, secara peribadi, merasa kagum sekali. Kelak apabila mempunyai rejeki bertemu lagi sudah tentu akan memperlakukannya dengan hormat lelaki tinggi besar itu tertawa nyaring, saudara ih seorang tokoh yang termasyatur, sudah tentu akan menepati ucapan. Lebih dulu ku haturkan terima kasih, katanya memberi hormat lalu berputar tubuh dan melangkah pergi. Cepat ikhtian heng meluncur ke ambang pintu dan balas memberi hormat. Harap saudara suka berhenti sebentar. Sukalah saudara memberitahukan nama saudara yang mulia, lelaki tinggi besar itu berpaling memuka dan tertawa, aku yang rendah ini bernama Ong Kuanting, habis berkata ia terus siari dan menghilang dalam kegelapan malam. Si kaki buntung pun segera menyusulnya. Setelah itu barulah ikhtian heng berputar tubuh dan memberi hormat kepada Chong Tu serta Siang Kuan Ke, saudara Siang Kuan yang menelap dan mengepalai kaum persilatan daerah sepak, tentu jarang sekali datang ke Tiong Goan. Begitu pula saudara Chong Tu yang selalu mengembara di dunia persilatan, juga suatu peristiwa yang suka terjadi dapat bertemu di sini. Ijinkan aku sebagai tuan rumah hendak mengundang kedua saudara untuk minum arak, pengemis sakti Chong Tu tertawa dingin, pengemis tua ini sudah biasa makan sisa makanan dan arak. Sungguh tak pantas menerima undangan saudara. Maaf, aku terpaksa hendak minta diri, habis berkata ia terus berputar tubuh dan melangkah keluar. Saat itu ikhtian heng sedang berdiri di ambang pintu. Terpaksa ia menyisih ke samping untuk memberi jalan kepada pengemis tua. Kebalikannya Siang Kuan Kom marah karena melihat sikap Chong Tu yang begitu dingin dan angkul. Segera ia berseru memaki, hektometer, pengemis hina. Tak tahu diri. Chong Tu berpaling dan tertawa nyaring, sahutnya, sejak dahulu hingga kini, tiada perjamuan yang baik dan tiada pertemuan yang bagus. Pengemis tua hendak menasuh hatimu sepatah dua patah kata. Lebih baik jangan engkau rakus makan, tanpa menunggu reaksi dari Siang Kuan Ko dan ikhtian heng, pengemis sakti itu terus loncat lari. Ihtian heng kerutkan alis. Kerutan itu menampilkan nafsu membunuh yang menyala. Tetapi pada lain saat wajahnya tampak tenang kembali. Kemudian berpaling pada Siang Kuan Ko ya berkata, saudara Chong itu memang gemar berolok dua. Terhadap siapapun juga dia tak pernah berlaku sungkan dan menghormat. Tetapi dia seorang ksatria yang berhati polos dan suka berterus terang, memang pernah kudengar bahwa Chong Tu itu seorang yang berwata aneh dan angkul. Ternyata apa yang kulihat malam ini, memang benar. Jika kelak dia datang ke sepak, tentu akan kuberi sedikit ajaran ah, tak perlu begitu, sahutih Tian Heng menurut yang kudengar. Walaupun dia memang agak ugal-ugalan tetapi dia selalu bersungguh-sungguh dam setiap pada janjinya. Gemar mencampuri urusan orang dan mendamaikan sehingga dia mendapat nama yang harum, sejenak merenung, Siang Kuan Ko menghela nafas, ah, saudara ih. Sungguh berlapang dada. Aku kagum kepada saudara. Chong Tu begitu congkak dan angkuh memperlakukan engkau tetapi saudara tetap membelanya. Ah, tak heran kalau kedua golongan hitam dan putih dalam dunia persilatan, selalu amat mengindahkan kepada saudara. Nama Sin Chiu It Kun benar-benar bukan suatu gelar yang kosong. Karena malam ini tak berani lagi mengganggu, maka terpaksa aku tak berani menerima undangan saudara dan hendak minta diri ia menutup kata-katanya dengan menjura memberi hormat kepada Ihtian Heng. Ihtian Heng tersipu dua membalas hormat. Ah, kalau saudara memang sudah memutuskan hendak pergi, aku pun tak berani menahan lebih lama. Maaf, aku tak dapat mengantar. Ketika melangkah sampai ke ambang pintu, terlihat Siang Kuan Ko berpaling lagi, serunya, atas budi kebaikan saudara ih. Aku merasa berterima kasih tak terhingga. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, ada sedikit perkataan yang kalau tak ku nyatakan tentu menyesakan dada. Ah, silahkan saudara Siang Kuan mengatakan, seru Ihtian Heng. Adakah saudara Ihtau maksud kedatanganku malam ini seru Siang Kuan Ko? Apakah saudara Siang Kuan tidak tertarik karena kitab Pusaka Lem Hei Bun yang termasyur itu? Kata Ihtian Heng. Siang Kuan Ko menghela nafas, sahutnya, dugaan saudara tepat sekali. Saat ini di sekeliling penjuru kota Lok Yang, penuh dengan tokoh-tokoh persilatan. Bukan saja dari pihak It Kiong, Jikoh, Sem Taipoh masing-masing telah mengutus wakilnya, pun juga tokoh-tokoh dari Siau Lim Si, Butong dan lain-lain partai juga telah mengirim jago duanya. Oleh karena itu mudah didengar bahwa peristiwa penawanan si darah baju ungu oleh anak buah saudara ia itu tentu cepat akan tersiar di luar, terima kasih atas petunjuk saudara. Sungguh aku belum sempat mendengar hal itu, sahut Ihtian Heng. Siang Kuan Ko terdiam sejenak lalu berkata pula, selain peristiwa penawanan darah Lem Hei Bun itu, dalam dunia persilatan terbetik pula sebuah peristiwa besar, tiba-tiba ia diam. Adakala peristiwa itu mempunyai hubungan dengan diriku tanya Ihtian Heng. Wajah Siang Kuan Ko berubah serius. Ia melangkah mundur lagi pelahan dua kemudian berkata dengan ada yang syarat, sebelum berjumpa dengan saudara Ih, memang agak terpengaruh perasaanku mendengar berita itu. Tetapi setelah malam ini berkenalan dengan saudara, barulah ku tahu bahwa ada orang yang sengaja memfitnah. Tetapi hal itu merupakan persoalan besar baik saudara Ih bersiap-siap sebelumnya. Soal apakah sampai sedemikian gawatnya Ihtian Heng heran? Hai, apakah sama sekali saudara tak pernah mendengar Siang Kuan Ko juga heran? Ihtian Heng menandaskan bahwa ia benar-benar tak tahu ia minta Siang Kuan Ko segera menjelaskan. Berkata Siang Kuan Ko, pada waktu akhir ini, dunia persilatan memang mendesas-desuskan tentang diri saudara Ih. Oleh karena semua partai persilatan sama mempunyai metodua maka mereka dapat mengetahui segala sepak terjang yang terjadi dalam dunia persilatan. Adakah soal itu benar atau palsu? Aku tak berani menarik kesimpulan. Yang nyata soal itu telah menarik perhatian Itkong, Jikoh dan Sempoh. Aku pun datang kemari karena ada hubungan dengan soal ini. Ihtian Heng kerutkan dahi, menghela nafas, ah, bahaya yang timbul dalam dunia persilatan itu memang sukar dijaga. Entah bagaimanakah pendapat saudara sejenak Siang Kuan berpaling memandang ke arah putrinya, lalu berkata, telah ku katakan tadi bahwa sebelum bertemu dengan saudara, pikiranku memang goyah. Setengah percaya setengah tidak terhadap berita itu. Karena anak buah Itkong, Jikoh dan Sempoh, telah melakukan penyelidikan dengan seksama. Walaupun hal itu belum terbukti kenyataannya, tetapi karena berita itu tersiar luas sekali sehingga orang sukar untuk tak percaya, wajah Ihtian Heng tenang kembali, kemudian tersenyum simpul, perguruan dan partai dua persilatan itu seharusnya menyelidiki kebenaran laporan para anak muridnya. Tetapi mengapa mereka berbondong dua datang ke daerah Tionggoan Siang Kuan ko batuk-batuk kecil, ujarnya, entah mengapa sampai tersiar berita tentang tindakan saudara IH, mengundang para metu dua utusan partai dua itu ke gedung sini dan meminta keterangan mereka. Karena hal itulah maka partai dua persilatan segera mengirim tokoh-tokoh yang sakti untuk menyelidiki benar tidaknya hal itu. Terlepas dari benar tidaknya hal itu, tetapi karena mendapat perhatian begitu besar dari sekalian partai persilatan, aku merasa terkejut kali kata Ihtian Heng. Akan kututurkan apa yang didesas-desuskan itu. Tetapi lebih dulu kuminta maaf sekiranya ada hal dua yang menyinggung perasaan saudara, kata Siang Kuan ko. Ihtian Heng tertawa dan mengaturkan terima kasih atas perhatian Siang Kuan ko kepadanya. Ia minta jago itu menuturkan dengan terus tenang. Siang Kuan ko mundur tiga langkah baru berkata, Pertolongan saudara ih kepada putriku itu seumur hidup takkan ku lupakan jika saudara membutuhkan tenagaku, cukup saudara mengirim surat, aku pasti akan melakukan dengan sepenuh tenagaku. Ihtian Heng memberi hormat dan mengucapkan beberapa kata merendah. Ia menyatakan bahwa kelak apabila memang perlu, ia pasti akan datang sendiri ke Kang Lam untuk mengundang jago tua itu. Katanya lebih lanjut, wataku selalu berterus terang. Selama ini tak mempunyai perselisihan suatu apa dengan lain orang. Oleh karena merasa tak mempunyai dendam permusuhan dengan siapapun juga, tetapi pun juga tak pernah mempunyai sahabat yang amat karib. Oleh karena nyata gedung kediamanku ini menjadi sasaran desas-desus maka aku pun tak berani menahan saudarai lebih lama lagi. Ku berjanji, kelak apabila peristiwa itu sudah lewat aku pasti akan sering pergi ke Kang Lam untuk mengundang saudara siangkuan minum arak, siangkuanku tertawa, ujarnya, desas-desus yang mengandung fitnah itu, kelak pada suatu hari pasti akan dapat tercuci bersih. Sekali lagi ku tandaskan bahwa setelah berkenalan dengan saudara pada malam ini, aku tak ragu dua lagi terhadap diri saudara. Ku harap, tak lama lagi saudara benar-benar akan berkunjung ke daerah Kang Lam. Akan kukerahkan seluruh jago dua kuat dalam wilayah itu untuk membantu usaha saudara memulihkan nama baik. Nah, kiranya sudah cukup dan izinkan aku mohon diri, habis berkata ia terus melangkah keluar. Ihtian Heng memberi isyarat dan keempat bocah bersenjata pedang itu segera mengantar jago tua itu dengan sikap menghormat. Sesungguhnya karena belum sembuh benar, siang kuan wan cheng tak dapat menggunakan ilmu berlari cepat pada malam hari tetapi ia memang seorang gadis yang keras kepala. Di bawah antaran pandangan metode dari Ihtian Heng dan keempat bocah itu, ia tak mau unjuk kelemahan. Dengan mengatupkan gigi, ia lari mengikuti ayahnya. Bibir Ihtian Heng bergerak dua. Tetapi sebelum terlanjur mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba ia menelannya kembali tak jadi bicara. Demikianlah setelah rombongan tokoh-tokoh itu pergi, yang masih berada dalam ruangan gedung itu hanya Ihtian Heng dan keempat bocah baju putih. Ihtian Heng mondar mandir beberapa jenak. Bibirnya yang selalu mereka senyum pun tak tampak lagi. Sekali ia gerakan tangan memberi isyarat ke enam bocah itu segera loncat keluar ke halaman. Mereka berpencaran keempat penjuru. Masing-masing menjaga sebuah tempat, lalu tiga kali menamparkan tangan. Mendengar itu, Ihtian Heng segera menuju ke sudut ruang sebelah kiri, mengisar sebuah meja lalu berseru dengan berbisik dua, Matikan lampu dua bocah baju putih yang tertinggal dalam ruangan, segera memencarkan diri dan memadamkan lampu. Ruangan menjadi gelap gulita sampai orang tak dapat melihat jari jemarinya sendiri. Pada lain saat terdengar suara berderak dua pelahan dan pada sudut ruangan itu terbuka sebuah pintu rahasia. Ihtian Heng segera melangkah masuk. Sekarang marilah kita ikuti lagi Han Ping. Setelah muntah darah, ia merasa dadanya agak longgar. Ia terus berjalan tinggalkan desa itu. Karena merasa tak dapat menggunakan ilmu lari cepat, terpaksa ia berjalan menyusur jalan. Sekalipun di sekitar pedesaan itu penuh dengan tokoh-tokoh silat sakti, tetapi mereka sudah dikuasai dan di bawah perintah Ihtian Heng. Oleh karena itu mereka pun tak menghalangi Han Ping. Padahal dalam bayangan Han Ping, di sepanjang jalan keluar dari desa itu, ia tentu bakal menghadapi pertempuran lagi. Oleh karena itu ia bersiap dua menjaga setiap kemungkinan. Tetapi ternyata, ia tak menemui suatu halangan. Sesungguhnya ia harus beristirahat untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi karena terus-menerus tegang bersiap menghadapi musuh, lukanya makin parah. Sekeluarnya dari desa, kakinya terasa sakit lentuh hingga sukar di bawah berjalan. Tetapi ia memaksakan diri untuk berjalan. Lima tombak jauhnya, rubuhlah ia di tanah. Ia rasakan tulang belulangnya seperti terlepas. Dicobanya berusaha duduk, namun dua kali berusaha, dua kali itu juga ia rubuh lagi. Angin malam berhembus keras sehingga rumput dua kering berhamburan kemana dua. Apabila ia tak menyaksikan sendiri tentu ia takkan percaya bahwa desa yang sunyi dan gedung yang misterius itu ternyata penuh dikepung dengan tokoh-tokoh persilatan yang menyembunyikan dari di sekelilingnya. Dan tokoh-tokoh persilatan itu, berasal dari tempat yang ribuan li jauhnya. Tiba-tiba teringatlah ia akan sidara baju hitam yang berkelahi dengannya kemarin. Sungguh tak pernah dinyananya bahwa seorang gadis yang lemah ternyata memiliki ilmu kepandayan begitu sakti. Memang ia sendiri pun termasuk seorang yang mendapat rejeki luar biasa. Karena dari seorang pemuda yang tak bisa silat, dalam wakau hanya beberapa bukan saja ia sudah berubah menjadi seorang tokoh yang dapat digolongkan sebagai jago kelas satu. Tetapi ah titik ternyata seorang gadis pun memiliki kesaktian yang setaraf dengan dia juga. Rupanya ilmu silat itu memang benar-benar tiada batasnya. Demikian pikirannya merana tak keruan dan ia makin letih. Tetapi pikirannya masih sadar. Tiba-tiba ia teringat bahwa saat itu pamannya, Kim Loji dan Iseng, tentu masih berada di sekitar tempat situ mencarinya. Segera timbul pikirannya untuk berseru memanggil mereka. Setelah kerahkan tenaga maka mulailah ia berteriak. Tetapi ah, suaranya seperti hilang. Saat itu barulah ia menyadari bahwa keadaannya tak ubah seperti pelita yang kehabisan minyak. Jika tetap akan memaksa, bukan saja luka dalamnya tentu akan semakin parah, pun ia akan terancam cacat seumur hidup. Untunglah ia segera teringat akan ajaran kitab Tatmo Ihkin. Pengajaran Mendiang Hui Gong Tai Su yang mengatakan memelihara nafas adalah dasar penggerak urat. Seketika pikirannya terbuka, segera ia tenangkan pikiran memulangkan nafas. Beberapa saat kemudian mulailah ia gerakan kaki tangan untuk melemaskan tubuh dan melakukan pernafasan. Setelah tiga kali bernapas panjang, ia meramkan metu dan beristirahat. Kira-kira sepeminuman teh lamanya, ia rasakan semangatnya bertambah baik. Lalu ia gerakan kaki tangan menurut ajaran Hui Gong Tai Su. Ah, tulang belulangnya sakit bukan kepalang. Serasa sendi tulang terlepas dari ruasnya. Tetapi ia sudah dapat memahami isi ajaran Hui Gong Tai Su. Dan wataknya yang keras, menyebabkan ia pantang mundur. Walaupun sakit, tetap ia melakukan gerakan. Ah, menjerit keras ketika rasa sakit itu menyerang sampai ke ulu hati sehingga hampir ia pingsan. Sesungguhnya puncak kesakitan itu memang sesuai dengan ajaran Hui Gong Tai Su. Setelah menderita kesakitan, tertidurlah dia. Sekarang kita tinggalkan dulu Han Ping yang terlena tidur. Kita jenguk Kim Lo Ji dan kipas besi pedang perak, Ih Seng. Pada saat menuju ke desa tempat kediaman Ih Tian Heng, pernah pengemis sakti Chong Chu berkata kepada Kim Lo Ji, walaupun malam ini akan terjadi keramaian, tetapi pertunjukan yang sesungguhnya belumlah berlangsung. Lebih baik engkau dan saudara Ih Seng bersembunyi dahulu. Aku dan anak muda ini akan masuk melihat-lihat keadaan dulu, kemudian pengemis sakti itu pun meninggalkan pesan kalau sampai lewat tengah malam belum kembali, Kim Lo Ji dan Ih Seng supaya menuju ke sebuah kuil kecil yang terletak kira-kira 10 li di sebelah utara dan menunggu di situ. Kim Lo Ji dan Ih Seng menyadari bahwa penyelidikan malam itu amat penting sekali. Mereka pun tak berani semabrangan bergerak masuk gedung. Setelah pengemis sakti dan honting memasuki gedung, mereka pun segera mencari tempat sembunyi. Tetapi menunggu sampai langit penuh bertabur bintang, tetap kedua orang-orang itu belum muncul kembali. Mulailah mereka gelisah memikirkan keselamatan honting. Malam semakin larut dan tubuh kedua orang itu pun mulai dingin lembab. Ketika memandang ke langit, ternyata sudah lewat tengah malam. Ih Seng tak sabar lagi. Bisiknya kepada Kim Lo Ji, Ji Siang Kong dan Chong Lo Chiam Pua, tentu mendapat kesulitan. Lebih baik kita menyusul masuk jangan, kata Kim Lo Ji. Bukankah Chong Lo Chiam Pua sudah memesan kita tak boleh ikut masuk? Dan memang kalau kita ikut, belum tentu ada manfaatnya. Lebih baik kita tunggu lagi beberapa waktu. Jika mereka tetap tak muncul, baru kita pergi ke kuil sebelah utara untuk menunggu mereka, Ih Seng menurut. Malam merayap makin dingin dan akhirnya tabir malam mulai menyingkap. Hari pun mulai terang. Dalam keremangan kabut pagi, mulai bayang dua pepohonan tampak. Kim Lo Ji mengajak maju mendekati gedung besar. Kira-kira dua belas tombak jauhnya, mereka mendengar derap langkah orang dalam gedung itu. Buru-buru Kim Lo Ji menarik iseng untuk bersembunyi dalam gerumbul pohon. Saat itu dari ufuk timur mulai tampak sinar putih. Berkat indera penglihatan yang tajam, dapatlah kedua tokoh itu melihat keadaan di sekelilingnya. Mereka tak berani sembarangan bergerak karena tahu bahwa di sekeliling gedung itu penuh dijaga secara sembunyi oleh tokoh-tokoh lihai. Bahkan untuk menjaga keselamatan, keduanya menahan nafas. Ketika memandang ke muka, mereka melihat empat orang melangkah keluar dari gedung. Yang paling depan adalah si bungkuk dan si pendek. Dan yang ketiga adalah si darah baju ulu. Di sampingnya, adalah si nenek rambut putih yang berjalan dengan tongkat. Keempat orang itu justru berjalan menuju ke arah tetap Pat Kim Lo Ji dan iseng bersembunyi. Setelah berjalan beberapa puluh langkah, si darah tampak mengemasi rambutnya dan menghela nafas rawan. Ah, aku lelah sekali. Tak dapat berjalan selangkampun, nak, berjalan sebentar lagi, kereta sudah menunggu kita, kata si nenek berambut putih. Darah itu gelengkan kepala, tidak bisa, kakiku tak dapat berjalan lagi. BW animal yang baik, jangan memaksa akulah nenek berambut putih itu menghela nafas. Ujarnya, nak, di tempat yang begini seram tak mungkin tersedia ranjang dan kasur yang empuk. Dan lagi sekitar sini lembab dengan embun. Bagaimana engkau hendak beristirahat di sini? Darah baju ungu tengah dahkan kepala memandang cakrawala yang mulai cerah lalu tertawa, berselimut langit biru, barkasur rumput hijau dan bersantap embon pagi, kepada siapakah akan meratap belas kasihan kata yang setengahnya bernada senandung itu di ucapkan dengan suara halus. Senyum tawa di wajah si darah pun ikut lenyap. Dua titik air mata mengucur dari sudut matanya. Tampak wajah si bungkuk dan si pendek juga ikut bersedih. Buru-buru kedua tokoh itu berpaling memuka, membelakangi darah itu. Mereka tak berani memandangnya lagi. Kiranya perasaan hati kedua tokoh itu tersentuh oleh suara si darah yang amat mengharukan. Nenek berambut putih gelengkan kepala lalu bertanya, Nak, apakah engkau bersedih si darah mengusap air matanya dengan ujung lengan baju, sahutnya? Ah, kini baru aku mengetahui bahwa betapapun gembiranya seseorang, tetapi tentu mempunyai kesusahan juga. Ia duduk di tanah lalu berbaring di atas rumput. Angin pagi berhembus meniup baju si darah dan rambut si nenek. Nenek itu tancapkan tongkatnya ke tanah hingga ujung tongkat menyusup sampai setengah dipah dalamnya. Kemudian ia berlutut dan berkata dengan lembut, Nak, ku dukungmu supaya tidur, maukah engkau sambil sedikit picinkan mata? Darah itu menolak, ah, tidak. Aku hendak tidur di atas rumput sini sajalah nak, tubuhmu lemah, Mana engkau tahan hawa sedingin ini darah itu tertawarawan, biarlah aki menderita sakit dengan enak, BWN mau terbeliak, anak tolol, perlu apa begitu? Kalau sakit tentu harus minum obat. Bukankah engkau paling benci minum obat? Aku mau tidur, jangan mengajak bicara, kata darah itu. Tetapi wajahnya mengerut kesedihan. Air matanya berderai-derai turun membasai kedua belah pipi. Barang siapa yang menyaksikan keadaannya, tentu akan turut bersedih. Demikian pun dengan si nenek BWNU. Dua butir air mata menitik dari pelupuk matanya. Kemudian ia berteriak, nak, apakah yang menyebabkan engkau bersedih hati? Akulah yang merawatmu sejak kecil sampai dewasa. Walaupun namanya sebagai majikan dan budak, tetapi rasa kesetiaanku kepadamu melebih seorang ibu. Asal engkau dapat menyelami perasaan induk semangmu ini, aku tentu tak mau menyimpan rahasia lagi. Dengan selambar jiwaku yang sudah tua ini, aku tentu dapat mengerjakan apa yang engkau perintahmu. Nak, maukah engkau memberitahu kepadaku? Tiba-tiba darah itu membuka matu dan tertawa rawan. BWNU, kalau aku sampai mati, apakah ayah dapat hidup seorang diri? Pertanyaan itu benar-benar di luar dugaan sehingga si nenek berambut putih terpesona tak dapat menyaut. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, ini, ini, sejak kecil engkau sudah tinggal bersama ayah. Sudah tentu engkau harus tahu apakah ayah dapat hidup seorang diri tanpa aku? BWNU, jangan membohongi aku. Kasih taulah dengan sejujurnya kata si nenek BWNU, ayahmu mencintai engkau sepenuh hatinya. Tetapi karena wataknya memang aneh dan dingin, dia tak mau mengunjukkan perasaan cinta itu kepadamu. Tampaknya dia memang seperti tak mengacuhkan dirimu. Tetapi sebenarnya dia selalu menanyai aku tentang keadaanmu sehari-harinya. Entah sudah berapa puluh kali ia meminta keterangan itu kepadaku, BWNU menghela nafas perlahan, lalu berkata pula, sejak ibumu meninggalkan dunia, selintas pandang tampak dia memang tak berduka. Tiba-tiba nenek itu berubah wajahnya dan tak lanjutkan kata-katanya lebih lanjut. Serentak darah itu berbangkit duduk. Dipandang ngayah si nenek lekat dua. Sejenak kemudian ia bertanya, BWNU, mengapa engkau tak apa-apa, tak apa-apa, sahut nenek itu sambil memulihkan semangat agar tampak setenang mungkin. Si darah tertawa hambar, apakah engkau merasa telah kelepasan omong dan takut tayah menghukumu? Sebenarnya walaupun engkau tak bilang, aku pun sudah tahu sejak dulu. Ayah sendiri memberitahu kepadaku bahwa ibuku sudah mati. Dan untuk mengenang ibu, ayah telah membangun sebuah makam palsu. Tetapi kesemuanya itu hanyalah untuk mengelabungi aku. Cobalah engkau tebak, halal apalagi yang dapat mengelabungi aku itu BWNU menghela nafas. Ia diam tak dapat menyaut. Kembali darah itu rebahkan diri di atas rumput, ujarnya pula, sesungguhnya aku pun tahu bahwa ibuku itu masih hidup di dunia tetapi tak mau bertemu muka dengan ayah. Sambil memandang darah itu, BWNU mau bertanya dengan penuh kasih sayang, Nak, mengapa engkau tahu hal itu si darah memejamkan kedua matanya, lalu menyahut, menilik peyakinan ayah dalam ilmu tenaga dalam yang begitu tinggi, sekalipun umurnya tambah 10 tahun lagi, tak mungkin dia menjadi begitu tua. Kecuali batinnya menderita suatu luka atau pukulan hebat, tak mungkin rambutnya menjadi putih dan dahinya penuh keriput. Tetapi ketika ibumu masih berkumpul dengan ayahmu, ayahmu sudah berumur 50 tahun, kata BWNU. Sungguh pun begitu tetapi wajah ayah tetap masih berseri segar, tampaknya seperti seorang pemuda umur tahun 1930-an tahun, BWNU mau tak menyaut. Sejak ibu bertengkar dengan ayah, ayah amat menderita batinnya. Walaupun dia tak mau mencari ibu, tetapi penderitaan batin itu telah menyebabkan ayah menjadi begitu tua tampaknya. Ah, ayah sesungguhnya kasihan sekali. Entah apakah ibuku juga demikian? Kata si darah pula. BWNU mendesah, serunya, Nak, ketika peristiwa itu terjadi engkau masih bayi. Aneh bagaimana engkau dapat mengetahuinya. Jika tak ada orang yang memberitahukan, mustahil engkau tahu tiada orang yang memberitahu aku, sahut si darah, aku sendiri juga begitu. Dan lagi, kecuali ayah tiada lain orang yang berani memberitahu kepada aku. Tetapi ayah tak mungkin akan memberitahuku ah, engkau dapat menduga begitu menandakan amat cerdas sekali, si darah cepat menyeletuk. Ayah sangat mencintai ibu tetapi setelah ibu pergi, ayah tetap masih mau hidup. Dan rasanya aku pun akan mati, ayah juga tetap hidup. Hektometer, sungguh ku benci sekali, lebih baik mati saja siapa yang engkau benci. Tanya BWNU mau heran. Semua orang lelaki engkau benci mereka lalu apa gunanya engkau harus mati? Tanya BWNU. Si darah tertawa hambar, ah, kalau aku mati, ayah tentu sedih dan marah. Karena aku mati di daerah Tionggoan, dia tentu akan menumpahkan kemarahannya pada orang Tionggoan. Entah berapa banyak korban nanti yang akan dibunuh, sekalipun membunuh seribu sampai sepuluh ribu orang tetapi tak dapat mengganti selembar jiwamu. Nak, apakah engkau tak pernah merasa gembira kata BWNU, entah berapa banyak lelaki yang jatuh di bawah kakimu. Perguruan kita telah mengerahkan segenap orangnya yang berilmu tinggi untuk melindungi keselamatanmu. Bahkan Toa Suhemu yang sebenarnya sudah diusir oleh ayahmu untuk selama-lamanya, demi menjaga keselamatanmu yang hendak pesiar ke Tionggoan, khusus diberi kelonggaran lagi dengan syarat, harus menebus dosa dengan jasa. Jika sampai terjadi sesuatu pada dirimu, Toa Suhemu akan dianggap berbuat dua kali dosa dan tentu akan dibunuh ayahmu. Ah, dikhawatirkan bukan hanya dia seorang tetapi segenap anak murid lem hai bun tentu akan damuk ayahmu begitu akan lebih baik, kata si darah, kita mati semua dan semua menjadi setan di neraka jadi tetap ada yang menemani aku bermain-main. B.W.N. Imar menghela nafas, ujarnya, nak, umurmu masih begitu muda, mengapa engkau memikirkan soal dua begitu titik di belainya rambut darah itu dengan penuh kasih sayang. Si darah mengangkat muka memandang wajah inang pengasuhnya. Melihat wajah puanio yang penuh kasih sayang, si darah pun menghela nafas dan berkata rawan, ah, bukan aku memikirkan soal dua tadi, tetapi. Ia berhenti, geleng-geleng kepala dan tertawa hambar, baiklah, takkan ku katakan hal itu. Tetapi aku benar-benar kepingin tidur. B.W.N. Imar, duduklah di sini menemani aku sebentar, habis berkata ia terus julurkan lengan dan pejamkan mata. Tak berapa lama, ia sudah tidur pulas. Si bungkuk dan si pendek melihat si darah tidur dan B.W.N. Imar menjaga di sampingnya, terpaksa menjaga di dekat mereka. Rupanya darah itu lelah sekai sehingga tertidur sampai lama. Saat itu mentari pagi mulai muncul dan menyingkap kabut pagi. Sementara itu, Kim Loji dan Iseng yang bersembunyi dalam gerumbul rumput, merasa gelisah saat itu. Jika terang tanah, persembunyian mereka pasti diketahui orang. Dan celakanya, sejak tadi mereka terpaksa menahan pernapasan saja karena kuatir dicium bawah mereka oleh si bungkuk atau si pendek. Betapapun tinggi ilmu kepandainya namun keadaan semacam itu, tak mungkin dapat bertahan. Dan karena tak kuat lagi akhirnya Iseng menghamburkan napas perlahan dua. Tetapi hal itu sudah cukup didengar telinga si bungkuk dan si pendek yang amat tajam. Tiba-tiba si bungkuk loncat menerjang gerumbul pohon. Selagi melayang di udara, si bungkuk berseru, Sahabat siapakah itu? Mengapa tak mau unjuk diri secara terang duaan? Keremain bersembunyi begini sungguh tak pantas walaupun tak ingin bentrok tetapi karena sudah terlanjur ke pergok, terpaksa mereka berpencar menghindari sergapan si bungkuk. Rupanya si bungkuk marah karena menyergap angin. Belum kaki menginjak bumi, ia sudah hantamkan tangan kanannya ke arah Iseng. Sambil menghindar lagi, Iseng berseru, Bagus, aku orang si ih, ingin mencoba juga, tetapi Kim Loji cepat mencegah, Tunggu, lebih baik kita memberi keterangan apa adanya, ah, apa yang harus diterangkan? Berkelahi dulu baru nanti bicara lagi kata Iseng seraya tebarkan kipas besinya dan menutup si bungkuk. Dengan tenang, si bungkuk menghindar ke samping lalu mendengus, hektometer, Bagus. Engkau seorang pemimpin persilatan, tetapi tingkanmu tidak sesuai dengan kedudukanmu, suka main sembunyi mencuri lihat lain orang. Ku dengar engkau termasyur dengan senjata pedang perak kipas besimu, hari ini aku hendak berkenalan Iseng Deliki Mete, Jangan mengoceh tak berguna, Iseng tebarkan kipas besi, ia maju lagi untuk menutup jalan darah di pelipis orang. Jalan darah itu merupakan tempat yang membuat orang pingsan. Si bungkuk tak berani lengah. Sambil mengendap tubuh, ia loncat menghindar ke samping. Sebelum menginjak tanah, ia bersuit pelahan dan menerjang lagi. Menghindar dan balas menyerang lagi. Menghindar dan balas menyerang itu dilakukan dengan gerak yang luar biasa cepatnya. Dan serangan itu diantar dengan jurus matahari bulan saling merebut. Tahu bahwa pukulan si bungkuk itu amat dasyat, Iseng tak berani menangkis. Ia berputar tubuh seperti angin. Sebelum serangan si bungkuk tiba, ia sudah berada di belakangnya dan secepat kilat menutup belakang kepala orang bungkuk itu. Si bungkuk terkejut. Baru saja ia dapat berdiri tegak atau tiba-tiba belakangnya sudah diserang. Buru-buru ia gunakan jurus terjun ke dalam laut. Condongkan tubuh ke muka dan secepat kilat berbalik lagi untuk menghantam dan menutup dada Iseng. Melihat pertempuran itu makin lama makin dasyat, si pendek khawatir orang-orang itu membangunkan si darah baju ungu. Ia harus membantu menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Pada saat si bungkuk lancarkan serangan, cepat si pendek pun loncat ke tengah gelanggang untuk menunggu Iseng. Sesungguhnya Kim Lojai masih belum sembuh benar lukanya. Tetapi karena melihat si pendek ikut campur, terpaksa ia pun loncat menerjang orang pendek itu. Sedang Iseng ternyata tak menduga akan gerakan si bungkuk yang dalam menghindar dapat melancarkan serangan yang sedemikian berbahaya. Terpaksa pada saat dadanya terancam tutupkan jari, Iseng hendak menyambutnya dengan tamparan kipas besinya. Tetapi di luar dugaan karena melihat si pendek membantu, si bungkuk tak senang hati. Ia tarik pulang serangannya dan mundur dua langkah ke belakang lalu menegur si pendek, menyingkirlah, biar aku yang menghadapinya, bungkuk. Jangan temaha menang, sabot si pendek, harus cepat-cepat diselesaikan agar jangan sampai menjagakan nona, habis berkata, tanpa menghiraukan si bungkuk lagi, ia terus maju ke muka. Karena tak dipedulikan, marahlah si bungkuk. Dengan mat mendelik ia berputar tubuh dan terus menghantam si pendek. Melihat si bungkuk marah, terpaksa si pendek mendengus dan mundur kembali. Sedangkan di sana, Iseng pun sudah siap kembali. Ia mainkan kipasnya dan maju menyerang si bungkuk lagi. Kim Lo Ji pun membantunya dari samping. Apa yang dikhawatirkan si pendek ternyata benar. Karena ketiga orang yang bertempur itu amat berisik, Si nona baju ungu terbangun. Ia mengisar tubuhnya. Miat itu si nenek BWNU marah. Ia gentakan tongkatnya terus hendak maju. Tetapi dicegah si darah, BWNU, jangan. Kita saksikan saja mereka berkelahi si bungkuk tak gentar dikeroyok dua orang. Kira-kira lima puluh jurus lamanya, pertempuran itu masih seimbang. Diam-diam si tokoh bungkuk itu marah. Setelah menyaksikan beberapa saat, si darah berseru, Ah, akannya engkau tak dapat menang karena salah mengeluarkan jurus. Kemudian darah itu berseru memberi perintah, bungkuk. Lekas keluarkan jurus naga hijau pulang ke laut, si bungkuk tergetar hatinya. Buru-buru ia gunakan jurus itu untuk mencengkeram Iseng. Iseng cepat menyurut mundur tetapi kipasnya dapat direbut si bungkuk. Iseng cepat mengeluarkan pedangnya. Ketika hendak maju menyerang, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, tahan tau-tau Hong Ping muncul dan loncat ke tengah gelanggang. Melihat pemuda itu, Kim Lo Ji berseru girang. Anak Ping, apakah engkau tak kurang suatu apa? Tanda tanya Hong Ping memberi hormat kepada paman gurunya itu dan mengaturkan terima kasih. Harap Ji Siang Kong mengasuh dulu. Biar ku bereskan si bungkuk ini tetapi Hong Ping gelengkan kepala. Dia bertenaga hebat, bukan lawanmu jika lain orang yang mengucap, Iseng tentu marah. Tetapi karena yang berkata itu Hong Ping, ia menurut saja. Pedang disarungkan dan mundurlah ia. Sejenak memandang kesekeliling, Hong Ping berkata kepada si bungkuk, Kita selama ini tak bermusuhan. Aku pun tak mau berkelahi dengan kalian. Kembalikanlah katanya seraya ulurkan tangan. Apa si bungkuk? Terbeliat. Tiba-tiba Hong Ping melesat maju. Sekali tangsannya bergerak tau-tau kipas besi yang dicekal si bungkuk itu sudah berpindah ke tangan Hong Ping. Gerakan pemuda itu amat cepat dan luar biasa anehnya. Si bungkuk rasakan pergelangan tangannya kesemutan. Sebelum tau apa yang terjadi, dilihatnya kipas sudah direbut Hong Ping. Keparat teriak si bungkuk dengan berkas raya melontarkan pukulan dalam jurus ikut angin memecah ombak. Tetapi dengan mengisar ke samping, Hong Ping menghindari pukulan itu. Ia tertawa dingin. Kemudian berpaling kepada Iseng. Mari kita pergi, ia memberikan kipas dan terus melangkah pergi. Berhenti sekonyong-konyong terdengar lengking teriakan. Hong Ping yang sudah berjalan beberapa langkah terpaksa berhenti. Ketika berpaling tampak si darah baju ungu berdiri menggandeng tangan si nenek. Di tingkah mentari pagi, wajahnya yang cantik amat menonjol. Entah karena hatinya berguncang atau karena tak tahan hawa, darah itu tampak gemetar. Sejenak memandang darah itu, Hong Ping menengadah memandang awan putih di langit sambil berseru dengan nada dingin. Apa maksud nona suruh aku berhenti? Bagaimana engkau merasa kalau yang ku suruh berhenti? Itu engkau si darah balas bertanya. Hong Ping tertegun. Serunya, kalau tak suruh aku, ya sudahlah. Hong Ping berputar tubuh ia terus lanjutkan langkahnya. Hektometer, sudah bagaimana? Engkau masih mau apa lagi? Si darah mendengus. Hong Ping berhenti dan berpaling memandang darah itu. Rupanya ia hendak marah tetapi ditahannya lagi dan terus pergi. Darah itu berteriak dengan penasaran, Perlu apa memandang aku? Huh, tak tahu malu Hong Ping tak dapat bersabar lagi. Ia berpaling dan membentak, Siapa yang engkau maki? Tiba-tiba darah itu tersenyum, Siapa yang kemaki? Apa pedulimu? Diam-diam darah itu heran. Jelas semalam pemuda itu terluka berat, Mengapa dalam waktu beberapa jam saja sudah sembuh kembali? Rupanya Hong Ping tak mau bentrok dengan darah itu. Sejenak merenung, Ia berkata, Sudah berapa kali aku selalu mengalah. Janganlah engkau keliwat menghina, Habis berkata ia berputar diri dan melangkah lagi. Tiba-tiba darah itu lepaskan tangannya yang memegang bahu si nenek lalu lari mengejar Hong Ping, Serunya, Eh, apakah engkau terburu-buru hendak mengantar jenazah sekonyong-konyong Hong Ping berpaling dan loncat ke depan si darah? Engkau selalu menyakiti hati orang, Apakah engkau kira aku tak berani? Sebenarnya ia ingin mengatakan, Apakah aku tak berani memukulmu? Tetapi tiba-tiba ia tak melanjutkan kata-katanya karena merasa tak pantas berkata begitu di hadapan seorang gadis. Wut, tiba-tiba si nenek loncat membulang-balingkan tongkatnya untuk menutup tiga buah jalan darah di tubuh Hong Ping sehingga pemuda itu terpaksa mundur tiga langkah. Si darah hadangkan tangan mencegah, BWN yo, mundurlah. Dia tentu tak berani memukul aku serangan si nenek itu membuat Hong Ping terkejut gentar dan marah. Pikirnya, nenek ini dapat menyalurkan tenaga dalamnya ke ujung tongkat. Luka ku baru sembuh, entah aku dapat atau tidak menghadapinya, tetapi ia anggap data itu lancang mulut. Setiap kali tentu menyakiti hati orang. Jika tak diberi sedikit hajaran tentu tak kapok. Sambil mengangkat tangan kanannya, ia berseru, Bagaimana engkau tahu kalau aku tak berani memukulmu rambut putih si nenek BWN Imar menjulur tegang? Diam-diam ia salurkan tenaga dalam untuk bersiap. Asal Hong Ping turun tangan, ia segera akan menyerangnya. Sambil memandang tangan Hong Ping, darah itu tertawa, Tanganmu sudah engkau acungkan. Jika tak berani memukul aku, bagaimana hendak engkau turunkan sambil tertawa cerah? Darah itu melangkah perlahan-lahan menghampiri Hong Ping. Wajahnya yang cantik makin berseri gemilang karena bersenyum itu. Seketika tangan Hong Ping serasa lentuk tak bertenaga sehingga tak jadi memukul. Mengapa engkau tak memukul tiba-tiba darah itu berseru dingin? Hong Ping termangu-mangu. Mengapa engkau melamun? Takut aku mati. Masuk sarang harimau. Hati Hong Ping tergetar, pikirnya, sewaktu bergaul dengan kedua Nona Ting, Aku tak mempunyai perasaan apa-apa. Aneh, mengapa aku terpesona melihat gadis ini tertawa cepat-cepat ia mengempos memangat. Setelah pikirannya terang, ia berkata dengan tawar, Mengingat budi pertolonganmu kepada Nona Ting Ling, Biarlah kali ini aku mengalah lagi. Dalam berkata-kata itu, kepala Hong Ping masih menengadah memandang ke langit. Tiba-tiba hidungnya terbau serangkum hawa yang harum dan tau-tau plak, Plak kedua belah pipinya yang halus sudah ditampar si darah. Tetapi sedikit pun tak terasa sakit. Dan saat itu terdengarlah si darah tertawa melengking, Karena engkau tak memukul aku, Akulah yang memukulmu Hong Ping terbeliak dan mundur dua langkah Lalu mengangkat tangan kanannya hendak balas menampar. Tetapi hatinya serentak tergetar ketika melihat sepasang metusi darah tampak berlinang dua air mata. Diam-diam ia menimang, Jika ku tampar, dikhawatirkan dah akan mati. Ah, di luar kesadarannya ia turunkan lagi tangannya itu. Serunya, aku Ji Hong Ping adalah seorang anak lelaki, Masakan mau bertengkar dengan seorang anak perempuan seperti engkau setiap membuka mulut. Tentu membanggakan dirimu seorang lelaki, seorang jantan, Hektometer, apa sih yang engkau banggakan sebagai seorang lelaki? Bagaimana kalau dirimu dibanding dengan sinciwitku untuk kasih darah? Sekalipun sekarang aku belum tentu dapat mengalahkannya Tetapi pada suatu hari aku pasti akan menghancurkannya Darah itu tertawa, benar, soal besok, besok bicara lagi. Kalau sekarang, bukankah engkau tak mampu mengalahkannya Aku terluka ketika berkelahi dengan gadis baju hitam sehingga tak dapat menempur Tianheng. Jadi, belum pernah mencobanya. Bagaimana dapat dipastikan aku tak dapat mengalahkannya sahut Hong Ping? Mendengar nada ucapan Hong Ping amat membenci Ihtian Heng, Darah itu tertawa, kulihat kecuali berilmu tinggi, Ihtian Heng itu seorang yang amat baik budi, Sesuai sekali dengan gelarnya sebagai ksatria nomor satu dari sinciw, Dia seorang manusia palsu. Lahirnya baik tetapi batinnya jahat sekali teriak Hong Ping. Darah itu tertawa, bagaimana engkau tahu dia seorang jahat? Kurasa ia masih lebih baik daripada dirimu. Aku jemuh bicara dengan engkau, Hektometer, pikiran orang perempuan Hong Ping marah terus berputar tubuh Dan sekali loncat sudah beberapa tombak jauh lalu lari sepesat-pesatnya. Kim Loji dan Ih Seng segera menyusul. Memandang bayangan Hong Ping yang lenyap dari pandangan mata, Darah itu menghela nafas lalu berpaling si nenek seraya mendamprap gemas, Si tolol yang berotak udang, BWN Yimau tertawa, Engkau menamparnya, Memakinya. Sudah tentu dia lari ketakutan, Darah itu tengadahkan kepala memandang ke langit. Tiba-tiba ia berpaling ke arah si bungkuk dan si pendek, Serunya, Hai, lekaslah kalian kembali ke gedung tempat Ihtian Heng. Suruh dia dalam tiga hari, selambat-lambatnya lima hari, Datang menemui aku di gunung Bik San Chung. Kedua tokoh itu tertegun. Pada lain saat mereka tersipu-sipu mengiakan lalu lari balik. Tampak sepasang alis darah itu menjungkat ke atas. Pada seri wajahnya yang cantik, Memancar hawa pembunuhan yang menyala-nyala. B.W.N.I.M.O. tercengang lalu berkata dengan ramah, Sin Chiu It Kun Ihtian Heng adalah manusia yang paling ganas di dunia persilatan Tiong Goan. Perlu apa engkau suruh dia datang ke Biklosan sudut bibir darah itu mereka senyuman, Ujarnya, Aku hendak membantunya untuk mengacau balaukan dunia persilatan Tiong Goan. B.W.N.I.M.O. kerutkan alis, Serunya, Kita pesiar ke Tiong Goan ini, Takkan campur urusan orang lain. Perlu apa kita harus mengundang kesulitan sinar matusi darah yang cantik itu penuh dengan pancaran penasaran. Sahutnya dingin, Kuingin dunia persilatan Tiong Goan, Saling bunuh-membunuh sendiri sehingga mayat malang melintang dan darah bergenangan membasai bumi B.W.N.I.M.O. terkejut dan berpaling memandangnya. Tampak darah itu memandang ke langit biru. Menggigit bibir dan mengerut wajah dendam penasaran. Suatu sikap yang berbeda dengan keadaannya semula. B.W.N.I.M.O. tak pernah melihatnya dalam sikap seperti saat itu. Buru-buru ia memegang tangan darah itu dan di elus duanya seraya bertanya dengan lemah lembut, Nak, mengapa engkau hari ini? Kita tak punya dendam permusuhan suatu apa dengan kaum persilatan Tiong Goan. Mengapa engkau hendak begitu? Sambil memandang jauh ke muka, darah itu menyahut dengan nada dalam, Hektometer, aku memang hendak bertindak begitu. Hendak mengaduk-aduk mereka supaya kacau balau, Melihat sikap darah itu terpaksa B.W.N.I.M.O. tak dapat berbuat suatu apa. Sampai beberapa saat ia tertegun memandangnya. Dilihatnya kedua belah pipi darah itu merah muda. Tiba-tiba ia menyadari. Tentulah darah itu letih, maklum karena tak pernah bekerja berat. Nak, jangan lama-lama berhenti di sini. Mari kita kembali ke gunung dikelosan dulu kata nenek itu. Si darah mengangguk dan sambil memegang bahu si nenek, Ia segera ikut berjalan pelahan-lahan. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah hutan yang lebat dengan pohon siong. Di bawah gerumbul pohon yang rindang, tampak sebuah kereta kuda. Begitu melihat si darah dan B.W.N.I.M.O. muncul, Dua orang lelaki segera siap berdiri di samping kereta. B.W.N.I.M.O. memanggil mereka lalu mendukung darah itu ke atas kereta. Setelah menutup tenda maka meluncur tah kereta di sepanjang jalan. Sementara itu, setelah menerima dua buah tamparan dari si nona, hati Hon Ping tak keruan rasanya. Dengan marah ia lari. Kim Lo Ji dan Iseng buru-buru mengikutinya. Setelah lari beberapa saat, kemarahan Hon Ping agak reda. Dalam kesempatan itu bertanyalah Kim Lo Ji, Anak Ping, apakah semalam di dalam gedung itu engkau bentrok dengan mereka tidak? Sahut Hon Ping. Lalu mengapa engkau begitu lama dalam gedung itu? Aku terluka. Oh, siangkong terluka. Apakah bertempur dengan mereka? Tanya Iseng yang selalu membahasakan Hon Ping dengan panggilan siangkong atau tuan yang baik budi. Memang banyak hal yang sukar diduga, kata Hon Ping. Aku telah berjumpa dengan anak perempuan siangkwan. Kodia terkenal paling sukar dihadapi. Apakah siangkong berkelahi dengannya? Hon Ping hanya mengangguk tersenyum. Kalau engkau terluka bagaimana engkau hendak melanjutkan perjalanan? Apakah tak membahayakan lukamu? Tanya Kim Lo Ji cemas. Hon Ping mengatakan bahwa saat itu lukanya sudah hampir sembuh. Sebenarnya ia hendak menuturkan tentang kere ia menyembuhkan lukanya itu. Tetapi mengingat hal itu akan menyangkut nama Hui Gong Tai Su, suatu hal yang tak boleh disiarkan kepada orang lain terpaksa Hon Ping tak mau melanjutkan keterangannya dan hanya menerangkan, setelah beristirahat menyalurkan darah, lukaku itu pun sembuh. Anak Ping, apakah engkau kenal kepada darah baju ungu itu? Tanya Kim Lo Ji pula. Tak kenal, Hon Ping menggeleng. Tiba-tiba ia merasa salah jawab dan cepat berkata lagi, sesungguhnya aku sudah beberapa kali bertemu. Semalam dalam gedung itu pun berjumpa lagi, Kim Lo Ji kerutkan alis. Jika pemuda itu tak mengatakan sejujurnya, Kim Lo Ji dapat menduganya. Tetapi karena pemuda itu menerangkan sejujurnya, Kim Lo Ji malah bingung. Paling dua ia hanya menduga kemungkinan Hon Ping tak senang membicarakan darah itu. Maka ia pun tak mau menanyakan lebih lanjut. Sambil memandang langit, Ih Seng bertanya, apakah semalam dalam gedung itu Anda bertemu dengan Ih Tian Heng ya? Sahut Hon Ping, ketika aku terluka setelah bertempur dengan anak perempuan Siang Kuan Ke, Ih Tian Heng menolong aku. Ih Seng melongo sampai lama baru ia menghela nafas. Ujarnya, jika Ih Tian Heng itu benar-benar seperti yang dikatakan Kim Lo Ji yang puang, tak mungkin dia mau memberi pertolongan kepada Anda, dengan ucapan itu jelas bahwa Ih Seng masih tetap menaruh kepercayaan kepada Ih Tian Heng. Mendengar itu timbulah keraguan Hon Ping. Menilik sikap dan tingkah laku Ih Tian Heng yang begitu baik dan kesatia, mungkinkah ia sampai melakukan perbuatan yang seganas itu? Sebagai seorang tua yang berpengalaman luas tahulah Kim Lo Ji akan isi hati Hon Ping saat itu. Ia menghela nafas, anak Ping, semalam apakah ada orang lain yang menyaksikan Ih Tian Heng menolong engkau pengemis sakti Chong Lo Chiampu dan pemilik benteng marga Siang Kuan yakni Siang Kuan Kau bukankah lebih dulu dia menolong anak perempuan Siang Kuan Kau baru kemudian menolong engkau Hon Ping terkejut? Serunya, benar. Bagaimana paman dapat mengetahui hal ini tiba-tiba wajah Kim Lo Ji berubah tegang? Serunya, Ping Ji, apakah dalam menolong kalian itu, dia memberikan pil supaya kalian meminumnya Hon Ping merenung beberapa jenak lalu menyiaikan, rasanya memang ada, anak Ping. Apakah hengkau meminumnya Kim Lo Ji makin tegang? Tidak. Lebih dulu ia memberi pil kepada anak perempuan Siang Kuan Kau tetapi direbut Chong Lo Chiampu. Kim Lo Ji menghela nafas longgar, ah, pengemis sakti Chong Tu itu benar-benar hebat. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, Hon Ping heran dan hendak meminta keterangan tetapi Iseng sudah mendahuluinya, sungguh aku tak mengerti maksud ucapan Kim Lo Chiampu. Apakah dalam memberi pertolongan itu, Ihtian Heng juga bermain sandiwara disinilah letak perbedaan ksatria dengan manusia rendah, kata Kim Lo Ji, tampaknya dengan memberi pil itu, dia telah melakukan perbuatan yang terpuji. Tetapi sesungguhnya pil itu mengandung racun yang luar biasa ganasnya. Beberapa bulan kemudian barulah obat itu menghancurkan alat dua dalam tubuh orang. Sekalipun tabib sakti Ho A Tu hidup lagi, tak mungkin mampu menyembuhkan, hai, benarkah itu Iseng terkejut? Kim Lo Ji tertawa nyaring, anak Ping, bukankah setelah pil itu direbut Chong Tu, Ihtian Heng berusaha merebutnya kembali benar, sahut Hon Ping, Ihtian Heng cepat menerjang hendak merebut pil itu dari Chong Lo Chiampu. Itulah, kata Kim Lo Ji, kalau pil itu berada di tangan pengemis sakti, perbuatan palsu dari Ihtian Heng pasti akan diketahui seluruh dunia persilatan, oleh karena itu, tiba-tiba wajah Kim Lo Ji berubah. Terima kasih. Terima kasih.